Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 detail ini ada efek-efek kotornya gitu gengs jadi kulitnya Thanos disini tidak semulus yang versi pertama ya ada kayak tanah-tanahnya gitu kotor-kotor coklat gitu which is good ya bener-bener total gitu final battle-nya, nice and then ini ada nano gauntlet yang sudah dipakaikan oleh Thanos detailnya luar biasa ajib banget sih asli, ini bener-bener keren, keren, gua suka banget warna merahnya bagus terus ya, tidak bersih juga ya, sudah final battle tuh ada gosong-gosongnya dan yang keren lagi, ini bener-bener movie akurat karena, kalau diperhatikan di bagian yang mengepal ini itu dia masih full ya infinity stone-nya masih full terus, pas bagian mau menjentikan jarinya, infinity stone-nya sudah hilang, jadi kalau ya, seperti yang kita tahu sama-sama ya pas dia memencetikan jari ini sudah dicuri sama Iron Man ternyata gitu ya, udah rebutan sama Iron Man pas dia mencetikan jari sudah hilang ini keren banget sih berikutnya, yang akurat lagi adalah senjatanya, gengs ini yang jadi isu juga di awal-awal rilis mainan Thanos senjatanya itu tidak movie akurat gua cukup mengerti karena license design movie itu emang nggak langsung dikeluarin gitu aja even Hot Toys Thanos pun yang harganya jutaan itu juga nggak movie akurat untuk yang pertama ya sampai akhirnya dirilis lagi yang movie akurat jadi inilah senjata yang sudah movie akurat, gengs detailnya keren banget wow wow nice banget ya sekali lagi ini kayak besi abu-abunya tidak abu-abu polos tapi ada aksen-aksen kotornya gitu ya keren banget wow wow lalu ini ada aksesoris what the hell is this ini kayak bakso lagi udah dipotong dua ya bakso urat terus ada ininya lagi aduh kegunaannya untuk naruh senjata sebenernya tuh ya jadi kayak gini kegunaan aslinya cuman apa ya nanggung amat iya bisa sih buat jadi senjatanya berdiri tuh bisa sih cuman kalau lagi nggak di naruh senjata kan aneh ini yang liat nih ya aduh udah-udah pikiran jadi kemana-mana nih dan yang terakhir dapet aksesoris pipa seperti di lapangan seris Doraemon ini aksesoris pipanya tempat Thanos nongkrong-nongkrong ya setelah dia mendarat di bumi dia nongkrong santuy gitu ya di lapangan reruntuhan gedung Avengers oke kita lihat detailnya sebenernya detail scoopnya sih udah cukup cukup oke ya pipanya cukup nice gitu gue suka detailnya sampai bagian dalam tuh kalau temen-temen lihat tuh gengs kelihatan ya detailnya ini kayak sisaan Avengers nih ini pipa spiting kali ya tuh cakep banget tapi ada satu yang agak kurang itu adalah cat bagian ininya sih bagian tanah-tanah gininya ya ini agak flat banget karena kita udah sering lihat customer-customan handmade temen-temen kreator gitu yang suka bikin diorama tuh jauh lebih keren dari ini gue rasa mereka bisa bikin jauh lebih keren dari ini sumpah tapi overall ya cukup nice lah nice to have lah ya now saatnya gue mau coba artikulasi gengs dari kepala dulu rasanya sih ini bakal agak minim ya artikulasinya tuh hanya tengok kanan-kiri sedikit ya dia copot oke ini agak ringkis menengok ke atas gak bisa ke bawahnya juga sedikit jadi ke atas bawahnya juga sedikit aja tuh gitu-gitu doang lalu ini ada artikulasi di armornya gini jadi mungkin untuk membantu pergerakan tangan ini tadi yang copot aduh anjay rontok-rontokan semua oke rontok lagi biarin dulu deh ini bisa 360 derajat tangannya lalu ada butterfly join just good disini ya artikulasi sih bagus tuh bisa sampai segini tapi kalau dengan armornya gue rasa gak bisa ya kalau ada armor maksimal segini aja yang di bahu ngapain bisa setinggi ini ini ya bedanya ya artikulasi di siku ini temen-temen ya kalau mau lihat ya fii ini ya temen-temen yang gue kasih tau tadi jadi badannya pun ada kotor-kotornya gitu ini kotor dari sananya ya lunjut artikulasinya di bagian tangan bisa diputer gini ke atas ke bawah pada porosnya as usual and then di bagian torsonya kanan-kiri dikit aja pinggangnya bisa 360 derajat tuh bisa diputer set ya kakinya bisa split segini jauh di bagian pahanya bisa muter-muter gini aja dikit lututnya segini jauh bisa puter dikit-dikit gini juga lalu bagian kaki bagian kaki ke atas ke bawahnya dikit aja tuh kanan-kiri juga dikit lalu ada artikulasi lagi di ujung kakinya typical SHF menjerontok lagi ini bener-bener final battle banget ya gampang copot-copot gitu perintilan-perintilan di tangannya so untuk kartikulasi so untuk kartikulasi gue sudah menduga dari awal sih Carl so ini perbandingan dengan SHF Thanos very first time SHF bikin Thanos ya lalu ini ada SHF Iron Man Mark 85 yang paling terbaru juga dan ini kalian lihat perbedaan warna kulitnya ya Thanos yang dulu banget yang pertama kali sama yang final battle sekarang yang dulu lebih glowing ya kalau yang sekarang kulitnya sudah kusam nih sama dengan SHF Thanos armor yang versi pertama juga warna kulitnya bright seperti ini so ini perbandingan dengan ZD Toys dan Marvel Legends untuk ukuran namanya SHF tetap paling kecil diantara yang lain ya cuman kalau Thanos ini ya masih bisa ditolerin lah dan ini perbandingan dengan SHF renewal Kamen Rider DK wah settingannya baru lagi nih tiduran sekarang aneh banget rasanya tiduran gini ya eh penonton enak gak lihat review kayak gini atau mendingan di box beracun aja next gue mau coba ganti headscope nya ini sih gampang aja ya tinggal dicopot harusnya tuh tinggal dicopot seperti ini tinggal dipasang sesuai keinginan mau ekspresi apa ekspresi grumpy atau mau senyum-senyum manja seperti ini ya lalu kalau mau bikin scene yang helmnya digantung itu helm kosong ini tinggal dicabut aja mukanya ya jadi diambil setengah helm tuh kelihatan lah belahannya dan jadi kayak Robocop pada tau kan Robocop kalau helmnya lagi dicabut jadi kayak gini ya terus nih palanya dicabut aja nah seperti ini dimasukin lagi deh helmnya nah ini udah jadi helm kosong tinggal taruh di senjatanya jantung gitu ya gini deh jadi scene yang Deadpool eh kok deh headbull sih Thanos nongkrong next gue mau coba ganti tangannya nih ya yang pake nano gauntlet harusnya sih tinggal dicabut aja gampang banget tinggal dicabut gampang ternyata ya copot pasangnya tuh agak mudah tuh jadi deh perfecto nice banget so geng sini dia review SAF Thanos Avengers Endgame Final Battle Edition di Bandai eksklusif selain harganya yang luar biasa kualitas figurnya bisa gue acungi jempol lah ya SAF untuk garep Thanos Endgame ini detailnya dari bawah ujung kaki sampai ujung kepala patut diacungi jempol geng emang keren banget dan yang pasti sudah movie akurat so gue bisa kasih nilai SAF ini 9,5 gengs minusnya ya diartikulasi sih agak terbatas ya ini karena desain kostumnya juga skor dari kalian berapa coba komen di bawah so jangan lupa di like share dan subscribe channel Agam Dadam share terus ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut terinfo dan keracunan juga pastinya jangan biarkan lo keracunan sendirian gengs akhir kata thanks for watching semoga video kali ini bermanfaat bisa jadi bahan pertimbangan untuk kalian mau coba hunting mainan ini atau sekedar menikmati reviewnya aja ya karena jujur aja harganya ini bisa dibilang cukup tinggi lah jadi salah satu SAF Marvel termahal yang pernah gue punya gengs sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai ketemu di review atau video berikutnya Bang Agam pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Ciao